Halo, slide saya sudah kelihatan? Sudah Pak Sudah ya? Oke Jadi kita akan melanjutkan nomor langkung yang sudah kemarin sudah dibahas dan muka-muka semua hal yang dipelajari dari banyak dosen menjadikan gambaran yang utuh tentang teknik industri dan sekali lagi saya menekankan bahwa prinsipnya kita nanti di teknik industri kalau ngomong pekerjaan kita ya yang tidak akan jauh-jauh dari tiga hal ini merancang, mengimprove, menginstall jadi pekerjaan kita nanti tidak jauh-jauh dengan perancangan, improvement, dan installation jadi ketika itu tapi yang dirancang itu harus integrated system sehingga nanti saya kemarin mungkin oh ini nggak ada yang ikut kuliah misalnya ketika kita merancang tesis gitu Anda harus objeknya ya harus integrated system nggak bisa tidak integrated system karena itu mencirikan kita nah yang dimaksud integrated system ya lagi ada people, ada material, ada informasi, equipment, sama energi minimal ada people plus gitu ya jadi kemarin mungkin sudah banyak dibahas mulai dari Pak Titis cerita dengan people plus equipment people plus equipment ya cerita tentang main equipment di ergonomika sampai ke system supply chain gitu ya Bu Ana ya kemarin ya yang system supply chain ya jadi kita belajar dari yang sangat tega antar perusahaan dan itu menjadikan seolah-olah gitu ya wah ini kita itu bisa kerja di mana saja betul itu memang orang teknik industri bisa bekerja di mana saja sejauh ada sistem perintegrasi maka kita bisa ikut bekerja di sana jadi bekerja itu tidak sekedar tidak sekedar kita cuma kerja tapi kita bisa kontribusi dan ilmu kita sampai untuk berkontribusi di situ gitu ya di sistem perintegrasi sehingga kemarin pembahasan mulai dari ergonomi produktivitas ya produktivitas sampai sistem produksi Pak Andi Sudiarsa ya kemarin internetnya saya freeze lagi ya iya Pak tapi suaranya lancat Pak halo saya freeze suaranya lancat Pak hanya gambar halo bisa sekarang masih ada sekarang masih freeze gak tidak Pak oke oke jadi dari main equipment sampai sistem supply chain jadi dan bahkan orang sekarang bilang bahwa sekarang itu persaingan tidak hanya antar perusahaan tapi persaingan antar dan mungkin kemarin kan di sana salah satu karakter supply chain dibanding dengan logistik misalnya kalau logistik kan semua kita miliki yang kita kelola yang kita miliki sebenarnya supply chain banyak hal-hal yang di luar milik kita kita harus bisa mengelola juga gitu ya nah itu itu jadi penting tentang hal jadi nanti kita akan belajar dari sini sampai sana dan terus bagaimana cara kerjanya ketika sistemnya begitu complicated gitu ya nah kemarin di awal-awal kuliah saya sudah sampaikan prinsipnya kita sebenarnya ada tujuh langkah ini ada visualisasi jadi mencoba melihat sistemnya kayak apa ya jadi kalau kayak kalau dokter kita visualisasikan jadi melihat sistemnya karena kenapa sih perlu divisualisasikan cukup banyak kita nanti akan terlibat pekerjaan-pekerjaan yang bukan sehari-hari kita karena kita membantu ke unit A misalnya kita gak disana karena kita harus mendesain kita harus mengimprove nah itu kita harus mampu memahami karakter sistemnya nah itu salah satu langkah pertamanya visualisasi oke saya biar Anda tidak begitu bingung kok visualisasi apa kalau di konsep desain itu namanya empathize empati jadi kita bisa meng-empati jadi karena kita gak mendesain buat kita maka kita harus punya empati kita pelajari ini tuh kayak apa kayak dokter itu kita meng-empati eh kalau sarapan gimana maka eh kalau apa kepalanya sakit enggak jadi kita pelajari sistemnya ber-empati ke sana nah kalau sudah clear sistemnya hubungan antar komponennya sudah tahu mana input mana output mana yang bisa kita ubah mana yang gak bisa bagaimana hubungan antar variable kita sudah paham baru kita mendudukkan masalah masalahnya apa jadi jangan terburuk jadi kalau saya selalu bilang bahwa kita itu kayak dokter aja jangan pasien baru buka pintu langsung Anda kasih panadol ya atau pasien baru bilang sakit kepala langsung panadol sebentar Anda harus clear-kan dulu sistemnya pahami dulu ini satu petala karena apa yang Anda curigai penyebabnya dipaluasi semua kalau sudah clear sudah semua jelas baru diputuskan oh ini masalahnya ini nah itu yang disebut objektif disini atau disini namanya define ya di apa design thing nah setelah objektif objektif clear baru kita merencanakan yang apakah kita kerjakan nah disini kreatif cara berpikir kreatif muncul merencanakan terus kita kerjakan nah jangan lupa kalau sudah dikerjakan di evaluasi karena nanti ada peluang untuk mengimprove dan kita generalisasi untuk lain jadi ini jadi ada visualisasi pasti kamu kembalian sistemnya harus clear masalah apa jadi dilulurkan setelah itu merencanakan ini membangun ide sebanyak-banyaknya bahkan termasuk current solutionnya itu harus anda pahami jadi jangan sampai anda mengimprove something tapi ternyata gak diapapain lebih baik gitu ya makanya dalam merencanakan current situation itu harus dievaluasi atau istilahnya kalau kita mau memutuskan do nothing itu sebagai satu alternatif kalau sudah kita baru kerjakan setelah itu diimprove dan di tahap akhir setelah kita menyelesaikan pekerjaan semua jangan lupa menggeneralisasi generalisasi itu salah satunya adalah apa ya kalau bahasa orang-orang sekarang bilangnya mengambil hikmah jadi setelah saya melakukan kayak gini itu sebenarnya apa kalau tanda-tandanya kayak gini kira-kira solusinya yang paling bagus gini kendalanya paling utama gini sehingga besok kalau ketemu masalah yang sama kita bisa selesaikan dengan lebih cepat termasuk mengarsip termasuk mencatat ini kita sering kalau gak terbiasa dengan generalisasi anda mungkin pernah ya misalnya ada waktu kuliah dulu S1 misalnya dapat tugas dapat penjelasan dari dosen atau ngobrol dengan teman caranya menyelesaikan anda sudah merasa yakin bisa terus disimpan begitu mau ujian malamnya mencoba mengerjakan lagi anda lupa dulu itu untuk tanya gimana ya kok bisa dapat ini ya nah itu sebenarnya pentingnya di generalisasi kita perlu mengarsip perlu mencatat sehingga nanti kalau dibaca lagi jadi enak jadi lebih mudah kita memahami sampai sini ada pertanyaan kalau ada pertanyaan langsung aja mau nanya ya silahkan yang langkah-langkah itu dengan konsep munculnya cabang-cabang teknik industri kan ada kemarin ekonomi dan lain-lain itu bagaimana ya Pak apakah itu ketika perencanaan terus akhirnya di cabang ada cabang dari teknik industri atau gimana Pak enggak jadi anda enggak masak jadi cabang-cabang ini objektifnya ini adalah objektifnya tapi cara kerjanya hampir sama anda mau bekerja di level ekonomi and equipment system stasiun kerja sampai di supply chain lainnya sama langkah-langkahnya mirip tapi jadi prinsipnya sudah muka-muka sudah jelas lagi tadi sempat jadi yang pertama tetap anda harus memahami memvisualisasikan sistemnya mau di level ini atau mau di level harusnya sama langkah-langkahnya sama setelah itu anda duduk dudukkan masalahnya apa kalau sudah paham sistemnya dudukkan masalahnya kalau sudah tahu masalahnya baru kita rencanakan solusinya kalau sudah direncanakan solusinya baru diterapkan dievaluasi gitu sehingga kalau pertanyaannya kalau bidangnya beda justru kita bisa bekerja di bidang apa saja urutan-urutan tadi itu applicable memang nanti anda akan kalau misalnya di level ergonomi waktu men-generate solusi ya beda dengan di level supply chain tapi prinsip kerjanya mirip jadi tata cara kerjanya mirip makanya kita membiasakan kalau misalnya nanti mau memberikan solusi mau ini kita harus paham dulu sistemnya jadi anda jangan jadi tiap kali mau mengerjakan sesuatu pahami sistemnya dulu oh ini inputnya ini oh ini outputnya ini oh ini prosesnya gini baru kita ngomong masalahnya apa ini oh ini ada penurunan penjualan oh penjualan itu hubungannya sama apa-apa kalau sudah baru kita men-generate alternatif terus dilaksanakan dievaluasi begitu muka-muka kejawab tapi kalau belum jelas silahkan kalau masih ada yang ganjai halo silahkan kalau masih ada yang mau bertanya yang lain oke yang lain oke ya jadi ini urutan ini tolong diingat-ingat jadi nanti ya mau kerja apa aja ini urut-urutannya gini jadi biasanya kita kalau nanti anda ngerjakan tes juga akan seperti ini sistemnya kayak apa sih kita akan ditanya dulu sistemnya dulu ini inputnya apa outputnya apa prosesnya seperti apa ini dipengaruhi apa ukuran suksesnya apa itu mesti ditanya jadi mirip kalau didesain jadi mirip kalau didesain desain thinking itu empatai empati empati jadi kita ber karena desain itu kan hampir buat bukan buat kita maka kita harus berempati kepada yang mau kita desainkan masalahnya apa sebenarnya mempelajari sistemnya dulu jadi jangan jangan buru-buru ngasih solusi kadang-kadang kita itu suka buru-buru apalagi suka berjudis kayaknya masalah jadi ada ada orang pegang kepala anda sudah bayangkan ini orang sakit kepala langsung anda belikan budrek itu gak boleh ya loh dokter ya anda harus memvisualisasikan sistemnya dulu berempati dulu ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan kira-kira penyebabnya apa itu divisualisasikan dulu itu prinsipnya kesana jadi jangan ujuk-ujuk pokoknya solusi enggak kita harus terbiasa dengan mempelajari sistemnya anda harus sabar istilahnya jadi kayak dokter itu ya jadi dokter itu kan salah satu jargonnya kan pendengar profesional sebenarnya mendengarkan itu ya proses memvisualisasikan nanti kalau anda ketemu masalah duduk dulu pelajari dulu gitu ya sistemnya kayak apa jadi jangan jangan membayangkan pokoknya solusinya gini mulai dari sana begitu oke kalau gak ada pertanyaan lagi saya akan lanjutkan jadi untuk mendapat itu semua jadi kita itu kalau sebagai engineer maka kemampuan kemampuan yang harus kita miliki yang pertama jelas harus mampu melakukan analisis dan sintesis jadi anda gak mungkin menyelesaikan memaham sistem mengeluarkan masalah kalau anda gak bisa menganalisis sistemnya komplikasi menjadi seterhana menjadi tahu mana penyebab mana penyebab mana akibat gitu ya jadi anda gak gak boleh burut gitu ya melihat sistem jadi burut gitu ya maupun si tesis menggabungkan ulang gitu ya terus ketika anda mau membangkitkan alternatif solusi maka kemampuan imajinasi sama daya kreasi juga harus tumbuh dengan baik harus jadi gitu ya sehingga anda juga harus melatih kreativitas jadi sorry internet jadi kita juga harus kreatif gitu ya kalau pas mengeluarkan ide harus kreatif setelah itu kita juga harus berkembang yang namanya judgment sama decision making yaitu kalau kemarin waktu kita apa cara membaca buku itu kalau anda masih ingat Pak Alva cerita tentang inovasi inovasi gabungan antara kreativitas sama risk taking nah sebenarnya itu kan itu antara imajinasi dengan decision making art kreatif tetapi juga ngambil risiko nah itu penting buat kita yang lain penting juga adalah bagaimana mengelola pekerjaan dan mengelola waktu tadi sebelum mulai kuliah saya tanya-tanya apa yang menarik kuliah disini salah satunya waktu kes banyak dan believe me nanti kalau di dunia kerjaan kita sudah lilo kerja sehari itu kalau kita dapat sehari 26 jam juga kurang pilih nih nanti pekerjaan itu gak ada habisnya nah kita penting juga nanti untuk kemampuan mengelola pekerjaan dan waktu karena dalam kehidupan nanti juga kita butuh pikirkan waktu tidak hanya untuk pekerjaan untuk keluarga untuk karir pribadi dan lain-lain sehingga kemampuan kita mengelola juga penting harus belajar dan waktu kuliah ini anda jangan merasukannya masuk tumpuk nah anda harus bagaimana mengelola pekerjaan di ajak kemampuan dasar teknik industri jadi anda juga harus memahami konsep dasar teknik industri karena kalau tidak itu juga masalah anda mengambil keputusan dengan salah pemahaman apa operation research teknik-teknik optimasi simulasi anda harus bisa jadi anda harus tahu apa simulasi bedanya simulasi sama optimasi misalnya kenapa apa fungsinya kalau multimodal apa satu model seperti apa implikasi seperti apa ergonomi seperti apa tata cara kerja seperti apa seperti apa anda tidak boleh tidak paham karena pas mengambil keputusan kalau tidak paham nanti salah nanti kita misalnya tidak paham ekonomi teknik gitu ya seolah-olah untung begitu dijalankan ternyata modal uang barang habis uang habis kan ya salah jadi ini harus kita pahami sebagai terus prinsip-prinsip dasar teknik apa jelas yang pertama prinsip konservasi kita banyak terbantu dengan hukum-hukum kekalan walaupun tidak semuanya benar contohnya kalau belum kan anda pernah dengar umur kekalan masa umur kekalan energi oke nah itu tidak semuanya menjadi energi karena energi kadang orang uang itu uang yang masuk sama yang keluar harus sama tidak ada yang hilang kalau hilang tidak ada masalah itu harus gelir yang hukum-hukum begitu ya ini mirip dengan apa saya masih ingat untuk itu salah satu dosa 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 menurut kalau loncat tinggi dengan anda mungkin anda pernah larga loncat tinggi enggak itu kalau dulu sangat terkenal gaya gunting gaya gunting itu ternyata paling tinggi hanya 110 meter 110 cm anda mungkin kalau bisa pengen lebih tinggi lagi tidak cukup gaya gunting bisa dengan cara yang lain atau bahkan tinggi profesional itu artinya apa? ada batas ada titik maksimum itu kalau di teknik mesin ada terimodinamika ada batas logis ada batas prinsip kestimbangan juga di bisnis di bisnis nanti anda akan belajar kalau misalnya orang menawarkan proyek bisnis kok kayaknya untung banyak banget itu mesti ujung-ujungnya di belakang menipu kenapa? sebenarnya sederhana kalau bisnis itu kan sekarang terbuka semua orang sehingga kalau memang guna semua orang akan masuk ke situ nah ketika sudah setimbang ya normal aja returnnya kita 15-20 jadi kalau ada bisnis kok bilang wah ini balik modalnya 300% itu mesti akan ada yang gak beres karena kalau bener-bener segitu semua orang akan masuk ke situ nah hal-hal kayak gitu nanti ada di prinsip kestimbangan terus ada yang nanya prinsip kecepatan itu juga penting jadi kalau kita mengubah sistem mengubah organisasi mengubah mesin itu gak mendadak sunta langsung berubah ada proses nah itu juga kita harus paham economika humanitas hubungan antara manusia itu juga penting oke terus ini decision making tadi ya jadi anda tiap kali mau mengambil keputusan sebenarnya kata kuncinya seterhana memutuskan itu pada dasarnya memilih sehingga sebelum anda memutuskan anda harus menciptakan pilihan karena kualitas keputusan ya ada pada pilihannya itu jadi kalau anda gak menciptakan pilihan yang bagus anda gak bakal memutuskan yang bagus nah itu nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan hari ini sebenarnya ini jadi setelah kita belajar semuanya kita juga diikat yang namanya etika ethics jadi etik dan sebagai engineer kita harus megang yang namanya etika engineer etika engineer teknik industri bagian dari engineer jadi kita juga dituntut untuk beretika jadi bermain boleh apa istilahnya kayak kayak petinju atau pegulat bebas itu kan bisa mukul bisa mencekek bisa mengunci gitu ya tetapi ada etik etiknya anda organ vital itu gak boleh itu etik dan itu disepakati semua junjung kalau kita gak ikut memegang etik maka kita dibilang kita bukan bagian dari komunikasi sehingga etik jadi penting kita harus paham semua nah ketika ngomong etik maka target kita adalah secara moral otonom maksudnya apa morale otonomus itu kalau kita lagi di junjung etik anda jangan takut gak dilihat orang kayak gini Tuhan ada kita malah sebenarnya seterhana buat orang Indonesia jadi anda itu saya itu kadang-kadang oh sembunyi sembunyi gak perlu sembunyi kalau ada Tuhan saya makanya suka guyonan kalau sama teman-teman kadang-kadang ada orang cerita kalau ada laki-laki perempuan apa berdua nanti yang ketiga saya sering bilang itu gak percaya Tuhan mesti ada Tuhan diantara kalau ada kita berdua mesti ada Tuhan yang ketiga jadi anda kalau masih aneh-aneh berarti anda gak takut Tuhan kita harus kalaupun kita gak gak bisa melihat Tuhan percayalah Tuhan bisa melihat kita sehingga harus moral otonomus jadi kalau urusan etik jangan bukan masalah dilihat orang ketahuan orang tapi percayalah ada masalah Tuhan nah etik itu apa itu yang penting jadi oke sebelum itu jadi kita itu ini ini terus saya tulisan ini itu ini belum ada ke Jogja jadi di Jogja itu ada ada pecel ada pecel yang terkenal paling gak terkenal buat orang-orang orang-orang yang dulu kuliah di Jogja dan sudah pada makmur kalau belum makmur biasanya belum terkenal ini pecel paling di Jogja paling gak dan namanya pecel dulu dia direktur ASI salah satu perusahaan otomotif di Indonesia karena dimain di Jogja terus ngajak saya bapak yuk makan yuk biasa kan kalau pulang itu kan mending ngajak makan gitu ya makan terus setelah makan kesini itu kenapa kok yuk kita nyari tulisan kebahagiaan adalah makanya saya nyari nyari di itu di warung pecel selalu itu ternyata ketemu pas di atas pintunya yang punya pintu ruang yang punya itu ada tulisan bahagiaan bukan pertujuan tapi perjalanan jadi jangan pepatah kebahagiaan di akhirnya kebahagiaan itu perjalanan jadi kita mengerjakannya dengan bahagia ini salah satu sekarang dia sudah pensiung tapi insya Allah dia bahagia oke kita kalau karir walaupun gimana pun kalau karirnya tidak baik tidak membahagiakan kita juga harus butuh karir yang baik kita banyak tapi kita tidak punya teman ingin cerita susah jadi anda itu kalau tidak punya teman misalnya habis dapat promosi mau ngobrol datangin orang mau diajak ngomong orangnya pergi begitu lain ngomong sorry ya saya kada apa ditinggal ini kan tidak nyaman banget jadi kita itu hanya ingin cerita pada semua tidak asik jadi kecuali karir baik punya banyak teman karir baik banyak teman tidak kalah berhormatan juga punya dan maka kita juga itu kok internet oke sekarang sudah kelihatan ya sudah pak oke terima kasih muka-muka lancar tidak tidak banyak oke jadi oke lah saya ringkas jadi prinsipnya kita akan belajar etik etik dan tolong anda bedakan antara etik etik ya dengan moral dengan hukum dengan etiket itu sesuatu yang beda karena kadang-kadang orang menganggap etik etik itu sopan santun bukan etik itu code of conduct jadi bukan etiket bukan sopan santun bukan juga hukum juga bukan moral jadi beda moral beda dengan etik nah ini jadi kalau etiket itu sopan santun jadi misalnya kalau pakai baju yang tertutup itu sopan santun jadi sebenarnya ya terserah kalau kita mau pakai baju dan meyakini itu gak masalah ya gak apa-apa jadi kita pakai kaos kita pakai kaos soblong pakai celana pendek itu sebenarnya etiket jadi ya kalau memang gak pas ya kita akan dianggap tidak tahu etiket gitu ya manner jadi kalau makan pakai tangan kanan misalnya itu kan manner jadi sebenarnya ya gak apa-apa anda kalau oh saya gak bisa makan pakai tangan kanan pakai tangan gini ya gak apa-apa itu tanggung sendiri-sendiri itu manner jadi gak ada bukan etik itu manner etiket sopan santun gitu ya bahasa cara menjawab itu manner nah kalau hukum itu aturan-aturan dengan hukuman yang jelas kalau melanggar gini hukumannya gini sama negara ditegatkan itu hukum misalnya anda kalau mau nyetir usia 17 tahun punya SIM gak punya SIM ya melanggar hukum itu kalau moral itu keyakinan jadi benar atau salah tapi yang bawah biasanya agama itu moral jadi kalau misalnya kita misalnya maaf saya misalnya muslim saya gak boleh minum-minuman keras ya kalau saya minum-minuman keras ya saya akan di chat teman-teman muslim kok bagi moralnya gak bagus tapi buat yang non-muslim ya gak masalah gak ada yang salah dia minum minuman keras jadi anda gak boleh men-chat seorang misalnya ada orang dia bukan muslim terus dia agama dia gak melarang minum alkohol dia minum ya gak apa-apa itu hak dia sama kalau kita misalnya dilarang makan apa teman-teman hindu misalnya dilarang makan sapi kalau kita makan sapi kan kita gak salah apa-apa kalau kita muslim jadi anda gak bisa kita di chat kamu gak bermulan makan daging sapi kan dilarang kita gak dilarang sama kita dengan teman-teman yang misalnya tidak dilarang makan daging babi ya gak ada yang salah ya silahkan itu keyakinan jadi kita membedakan itu bukan moral tapi etik itu code of conduct buat kita yang dalam komunitas tertentu jadi bukan bukan aturan hukum bukan aturan agama bukan sopan santun tapi code of conduct dan kalau kita gak menjalankan etika itu kita nanti tidak dianggap bagian dari komunitas itu itu etik sehingga sehingga etik jangan sampai etik dianggap sopan santun jadi kalau jadi kalau di etik nanti akan kita tunjukkan bahwa kalau engineer misalnya pakaian itu bukan masalah sopan santun tapi masalah safety kalau memang kita harus pakai helm ya pakai helm jangan tidak pakai helm itu melanggar etik tapi sebenarnya bukan masalah sopan santun yaitu helm masalah safety kalau nanti masalah agama moral oh ini memang agama agama tertentu misalnya harus pakai tutup kepala ya itu urusannya tapi bukan disini adalah etik nanti tolong bedakan ini ya antara etiket hukum moral dan etik nah etik itu terkait dengan bagaimana kita berhubungan dengan bagaimana kita berhubungan dengan koliga bagaimana kita berhubungan dengan klien bagaimana kita berhubungan dengan pekerja atau pembeli kerja employee dengan user bagaimana dengan publik nah itu di rekayasa diatur betul di engineering itu kita diatur kok gak mau oke masih kelihatan gak seandung saya masih ya oke 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 employee saya kayak stuck gitu ya oke nah di engineering ini kita ada paling gak ada empat hal yang penting sekali yang pertama seorang engineer harus menjunjung tinggi keselamatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat jadi seorang engineer kalau sampai dia gak menjunjung tinggi apa keselamatan kerja keselamatan kerja misalnya dia mendesain sesuatu yang yang tidak selamat gitu ya itu itu sudah di dianggap tidak apa dianggap tidak dianggap melanggar etik gitu ya oke terus yang kedua kalau kita mengerjakan sebagai engineer maka kita harus mengerjakan sesuai kompetensi kita jadi engineer gak boleh kalau gak punya kompetensi melakukan sesuatu jadi anda harus bekerja sesuai dengan kompetensinya yang kedua yang pertama tadi menjunjung keselamatan yang kedua bekerja sesuai kompetensinya terus yang ketiga kita harus memberikan pernyataan kepada umum publik itu harus secara objektif dan jujur jadi engineer itu harus hati-hati kalau ngomong ke publik jangan sampai karena interes pribadi karena apa terus kayak kampanye itu gak boleh jadi kita harus menyampaikan sesuatu kalau kita sebagai engineer harus dengan objektif dan jujur kita diikat oleh itu jadi ada ada etik yang terus yang ketiga kita harus menghindari yang namanya konflik of interest itu harus dihindari jadi konflik of interest itu cinta contohnya ada benturan kepentingan misalnya kita jadi panitia pembelian barat terus ternyata yang memasukkan tender anak kita atau orang tua kita atau istri kita atau teman dekat kita gitu ya kita harus menghindari jadi kalau terjadi konflik of interest kita harus saya ada konflik of interest saya gak ikut memutuskan itu biasanya gitu kita harus menghindari betul gak boleh kita konflik of interest harus saya freeze ulang saya sorry ini ternyata masalah sekarang saya coba buka lagi powerpoint ini ternyata ya Oke, muka-muka sekarang sudah kelihatan Bagaimana? Sekarang kelihatan? Oke ya Tadi saya ulangi, mungkin tadi sempat freeze disini ya Jadi intinya kita bagaimana kita berhubungan dengan orang lain Baik kolega, klien, employee, user maupun publik Ada empat hal paling tidak yang penting kita pegang di etik Yang pertama harus menjunjung K3L Jadi seorang inginir tidak boleh berlawanan dengan keselamatan Jadi kalau Anda nanti mengerjakan sesuatu Anda harus pastikan betul keselamatan, kesehatan masyarakat Kita harus jadi tujuan utamanya Itu ya, nggak boleh kita nggak Terus yang kedua, kita harus bekerja sesuai dengan kompetensinya Jadi nggak boleh kita bekerja yang tidak kompeten Jadi kalau kita belum kompeten, kita belajar dulu Jangan dibalik, kerja dulu baru belajar Jadi inginir harus start dengan belajar dulu Terus yang kedua, ketika harus menyajikan sesuatu ke publik Harus disampaikan secara objektif dan jujur Jadi nggak boleh menyampaikan sesuatu ke publik yang secara tidak jujur Jadi seorang inginir harus hati-hati betul Kalau Anda ngomong, oh ini bagus, jelek, apa itu harus hati-hati betul Karena Anda dipercaya orang Terus yang terakhir, harus menghindari konflik of interest Terus yang lain adalah Kita harus selalu meningkatkan reputasi profesional dengan cara yang baik Jadi kita boleh bersaing, boleh membangun reputasi Tapi harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar Tidak boleh dengan cara-cara curang Terus kita juga harus selalu berberi laku terhormat Jadi seorang inginir harus berberi laku terhormat Bertanggung jawab, takat aturan Terus yang ketujuh, kita juga harus mau meningkatkan kemampuan Jadi inginir yang bilang, wah saya sudah tua, saya nggak mau belajar lagi Itu melanggar etik Jadi inginir harus selalu mengembangkan diri Di Indonesia, di PII sudah merumuskan Dan biasanya nanti kalau Anda belum ada yang ini yang jadi insinyur Nanti Anda, kalau di Indonesia kan kita wajib Kalau nanti akan bekerja akan jadi insinyur Kebetulan saya sekarang sekitar di insinyur Tapi sebenarnya bukan itu Poinnya adalah kita semua nanti wajib insinyur Dan mirip dokter juga Dokter ada sumpah dokter Kalau insinyur, ada sumpah insinyur Nah ini contohnya sumpah insinyur Jadi mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan untuk kesejahteraan Terus bekerja untuk kepentingan masyarakat Selalu mau meningkatkan kompetensi gitu ya Ini juga nggak hanya di Indonesia sebenarnya Jadi di Amerika, mereka juga punya standar etik untuk insinyur Ini sama Jadi insinyur harus selalu digait oleh integritas dan kejujuran gitu ya Jadi insinyur harus selalu digait oleh ini Jadi nggak boleh yang tidak jujur Terus insinyur juga selalu melayani kepentingan umum Ya jadi serve public interest Jadi kita harus Terus Kita juga tidak boleh Apa istilahnya Bertindak yang merugikan Publik Itu juga nggak boleh Anda harus Insinyur ya Terus ini Insinyur juga harus punya komitmen Menjaga tidak terjadi konflik of interest Salah satunya Yang pertama Insinyur nggak boleh menerima Finansial atau lain-lain ya Akibat pekerjaan kita yang bukan seharusnya Jadi kalau kita sudah dibayar oleh Pemberi kerja Maka kita nggak boleh menerima yang lain-lain Entah itu namanya komisi atau apa Jadi insinyur nggak boleh kita bilang gini Saya nggak minta kalau saya dikasih Itu tuh nggak boleh Jadi Anda harus tunjukkan komitmennya Kalau memang Anda sudah Sama Insinyur harus bekerja dengan kualitas terbaik Itu Kalau Anda dibayar berapapun Anda nggak boleh Menggunakan ilmu nomor dua Pokoknya kalau sudah sanggup Ya yang terbaik yang diberikan Jadi Insinyur itu nggak boleh menerima Apalah namanya Kadang-kadang kita lupa Ditraktir sama Sama Apa klien Sama ini Anda harus tahu Dan biasanya akhirnya kita Gimana untuk menjaga kayak gitu Maka biasanya akhirnya ada rule Jadi misalnya maksimal Kalau misalnya kita dapat sesuatu Ya ada titik maksimalnya Kalau cuma dibayari makan gitu ya Ya mungkin Oke lah itu nggak sampai mempengaruhi keputusan Tetapi kalau dibayari makan Kok sekian Ya itu sudah mempengaruhi Nah itu biasanya akhirnya nanti Akan bikin rule Jadi perusahaan-perusahaan biasanya ngasih rule Mana yang boleh, mana yang nggak boleh Misalnya Oh kalau dibelikan Ditraktir Minum kopi Pasti boleh misalnya Nah itu nanti ada rule Tapi intinya Anda harus hindari Untuk konflik of interest Oke ya Terus Kita juga harus Apa Menjaga ya Jadi menjaga Atau ini Pokoknya intinya Jangan sampai kita merendahkan Ke insinyuran Bidang lain gitu ya Jadi kita harus saling menjaga Kerjasama Tidak terus saling merendahkan Wah ini Meremehkan profesi lain gitu ya Kita sama-sama saling Jadi Prinsipnya itu berlumba-lumba kok Insinyur itu prinsipnya berlumba-lumba Jadi berlumba-lumba melakukan kebaikan gitu ya Jadi bukan saling merendahkan Menginjak gitu ya Dan Kita juga harus menjaga Reputasi profesional Baik kita maupun Inginir Yang lain Jadi kita harus Membiasakan itu Bahkan Nanti kalau kita Mengerjakan sesuatu Pekerjaan yang lagi Dikerjakan orang lain Inginir yang lain Misalnya Kalau kita punya ide yang lebih baik Jangan diserahkan ke atasannya Tapi justru ke dia Karena kita juga Pengen menjaga Kehormatan teman kita Jadi jangan mentang-mentang Teman kita lagi Wah ini dia kok Bisa itu Budu banget Terus Anda biar Anda yang dibayar Terus Anda misikin bosnya Itu kok Mempekerjakan itu Itu jelek Ini saya punya yang lebih baik Itu gak boleh Karena itu Akhirnya kita Menyalahin teman kita Jadi kalau kita punya ide Lebih baik Omongan aja ke teman Ini loh Kalau mau lebih baik Ini tak usul Sehingga Semuanya terjaga Kehormatannya Itu Gak hanya isinyur Dokter itu Bahkan kalau Anda tahu Ada yang keluarganya dokter kan Dokter itu ada sumpah dokter Salah satunya Sesama dokter itu Bersaudara Seperti saudara kandung Mereka kan gak menarik bayaran Kalau berobat ke dokter yang lain Yang membayarnya itu Cuman bayar obatnya kok Kalau harus tes Yang bayar tes Tapi untuk tarif Tari pekerjaannya Enggak bayar Karena mereka bersumpah Bahwa sesama dokter Saudara kandung Kita juga isinya Harusnya menjaga gitu Jadi kalau kita bersaing Ya bersaingnya sehat Dan kita tidak merendahkan Teman-teman kita Kalau memang Ada ide lebih bagus Kita omongkan Keteria Bukan keatasannya Biar nanti Dia juga Tidak terus jadi jelek Terus Seorang insinyur Juga harus Mau bertanggung jawab Secara personal Kalau misalnya Terjadi sesuatu Jadi harus Mempertanggung jawabkan Siap Mempertanggung jawabkan Terus Yang kesembilan Ini Insinyur gak boleh Mengambil kredit Kalau tidak haknya Maksudnya Kredit itu Kehormatan Jadi kalau Yang mendesain Anak buah Anda Anda gak Jangan bilang Yang mendesain saya Itu gak Yang mendesain anak buah saya Jadi Jadi gitu Jadi jangan 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 Mengaku-ngaku Pekerjaan orang Oke 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 Powerpointnya kok Aduh Sebentar Hilang lagi ya Powerpointnya Ini ada Something wrong Kayaknya Saya gak tahu Apa Kok putus lagi Suara saya masih Terdengarkan ya Tapi powerpointnya Tiba-tiba mati Oke lah Itu Oke Saya Kalau gitu Saya mau Ini dulu sebentar Yang tadi Anda bisa baca Saya mau Terakhir Yang paling penting Sebentar Saya tak ambil Ini kok Kayaknya Ada something Gak tahu Apa Kalau jaringan Atau karena Kok putus-putus Altyazı karena powerpointnya putus lagi jadi ini ini terakhir aja nanti kalau untuk etik tolong anda baca, silahkan bisa googling judulnya engineering ethics gitu ya atau masuk ke website PII tapi intinya sebenarnya tadi bagaimana kita berhubungan dengan atasan bagaimana kita berhubungan dengan rekan, kolega bagaimana kita berhubungan dengan klien nah di etik insinyur prinsipnya adalah bahwa pekerjaan kita adalah untuk kesejahteraan umat manusia sehingga kita gak boleh berniat bekerja untuk mencelakaan mencelakakan manusia jadi kita harus menempatkan keselamatan kerja terus yang kedua kita juga harus menghindari konflik of interest jadi seorang insinyur harus sungguh-sungguh menghindari konflik of interest jadi kita gak boleh misalnya pas menilai yang mau dinilai karena keluarga saya harus dari tim penilai itu gak boleh jadi kalau ada konflik of interest itu anda harus oh ya saya konflik of interest terus insinyur juga harus selalu meningkatkan pengetahuan kemampuan gitu ya nah oke yang terakhir ini di chat saya sudah ngirim link untuk presensi tetapi tolong bareng presensi anda tulis ya satu dua atau tiga lah kesan dan saran terkait mata kuliah ini untuk hari ini saya mohon maaf jaringan terus terang saya biasanya gak adakan masalah dengan jaringan tapi ini saya saya posisi yang bekerja di salah satu hotel di Jogja karena kebunan ada workshop terus saya sudah minta apa jaringannya tapi ternyata gak gak seperti yang saya pindah ke pakai HP ya ternyata juga gak sebagus ini mohon maaf kalau itu karena saya tadi bayangkan gak ke kampus kalau di kampus gak masalah tapi ini jadi masalah nah silahkan anda kasih saran kasih kritikan dan lain-lain terus di apa bikin pdf di upload di chat itu sudah ada linknya ya di chat ya oke silahkan tulis tangan atau silahkan tulis tangan boleh ketik boleh mana yang bahagia menurut anda oke terus yang sebelum saya akhiri karena minggu depan kita akan ujian nanti saya akan pasti biasanya kalau UTS kemarin satu waktunya satu jam itu ya waktu pas ujian anda lebih enak mana saya sebenarnya lebih seneng pagi-pagi saya kasih soal anda mengerjakan sampai siang kenapa karena kalau waktunya terlalu mepet itu saya sering ada faktor yang tidak terkendali kayak hari ini masalah jaringan jadi kita sudah prepare semuanya tapi ternyata jaringannya di luar kontrol kita kalau waktunya terbatas kan gak mungkin pergi tapi kalau sudah dari pagi saya kasih soal memang kalau dengan yang dari pagi-pagi soalnya lebih sulit ngerjakannya lebih lama butuh waktu lebih lama tapi kan anda punya chance kalau misalnya pas jaringannya masalah anda masih bisa lari ke warnet atau kemana gitu ya mungkin gitu aja ya nanti saya upayakan nanti saya kabari di grup aja jadi kalau sampai besoknya ujian malamnya saya belum ngabari tolong anda tanyakan di grup gitu ya jadi nanti jadi nanti kalau besoknya ujian misalnya ujiannya hari Senin minggu malam kok saya belum ngabari oh bentuk ujiannya soalnya mau tetap berikan jam berapa gitu anda tanyakan katanya Pak Bagio mau ngasih soal gitu hilang itu aja nanti saya jawab lewat grup aja semuanya kan anggota grup kan ya grup telegram jadi gitu saya upayakan soalnya gitu jadi ya waktunya lebih lama lah biar kalau misalnya ada kendala jaringan ya kalaupun anda memang tidak sama dengan yang lain karena punya kendala jaringan tapi anda masih sudah bisa mencari solusi kalau waktunya cuma 2 jam waktunya habis jaringannya masalah udah lah nggak jadi menurut saya jadi masalah gitu mungkin itu aja kalau saya ya ya kemarin waktunya terlalu mepet ya ya betul makanya saya saya ngasih saran saya akan saya itu baru pertama kali saya ujian mepet gitu biasanya waktunya biasanya saya ngasih soal pagi jadi misalnya ngumpulin siang pagi ya 3-4 jam lah karena biar kalau ada kendala jaringan karena beda kalau luring kan semua adil ya semua punya kesempatan yang sama tapi kalau daring gini kan ada yang kebetulan ada akses jaringan bagus pas nggak bagus gitu ya saya hari ini saya ngalamin betul jadi ternyata saya nggak bisa apa-apa lagi saya melari keluar juga ya butuh waktu setengah jam sampai satu jam saya baru sampai kampus kan susah juga gitu ya oke oke silahkan anda isi itu tapi sebelum saya akhiri silahkan kalau ada usul ada pertanyaan Pak Pak Yudin bertanya Pak ya silahkan terkait dengan insinyur itu Pak ini kan saya belum tahu detail tentang insinyur ya Pak bedanya yang belum insinyur sama yang sudah insinyur itu apa Pak terus untuk mencapai insinyur itu apakah ada syarat khusus misalkan harus bekerja minimal berapa tahun begitu semuanya Pak oke jadi kalau kita yang dari lulusan pangkultas teknik itu syarat untuk ngikutin pendidikan insinyur harus bekerja minimal dua tahun minimal di bidang keinsinyuran itu minimal dua tahun baru kita boleh ngambil insinyur dan yang membedakan kalau kita sudah insinyur sama belum kalau versi undang-undangnya itu kalau belum insinyur belum boleh berpraktek insinyur kalau kita berpraktek insinyur maka kita terancam pidana bahkan kalau terjadi malpraktek itu pidanaannya sampai sekian tahun dan denda sekian M makanya kalau yang belum insinyur kalau sudah berjalan nanti aturan ini undang-undang insinyurnya itu nanti kita gak boleh tanda tangan kontrak dan lain-lain yang tanda tangan adalah senior jadi kita nanti sifatnya bukan bertanggung jawab penuh tapi ada orang lain yang bertanggung jawab penuh nah makanya pendidikan insinyur kan jadi wajib syaratnya dua tahun tadi kalau sudah dua tahun nah dan sebenarnya untuk kalau di UGM Anda lagi punya ini ada program khusus mahasiswa pasca ini jadi mahasiswa pasca yang ikut RPL tapi jadi programnya ada yang model RPL yang tidak pakai kuliah hanya hanya menilikan pengalaman masa lalu tapi syaratnya dua tahun masa lalu itu pengalaman masa lalu itu ada diskon saya gak saya gak tahu berapa tapi coba karena data brosurnya data itu ada diskon sekian persen itu buat mahasiswa UGM mahasiswa pasca tapi yang program RPL program RPL itu namanya program rekognisi pembelajaran lampau Anda tidak di Jogja ya Anda masuk aja ke website fakultas teknik terus buka program profesi insinyur nanti kan ada penjelasan di sana jadi kalau di teknik diskon gitu ya ya saling enak begitu tapi saya di posisi bukan lagi jualan itu sehingga saya akan ya Anda kan saya sebagai dosen jadi saya gak oke gitu ya tadi prinsipnya insinyur itu nanti kewajiban punya insinyur pak iya jadi insinyur itu kewajiban saya ngambil kuliah lagi loh kita ambil semuanya ikut kuliah lagi jadi saya sudah lulus S3 ngambil lagi saya lulus insinyur baru 2018 begitu Pak tanya pak ya kalau jenis-jenis pekerjaan yang yang diakui sebagai apa ya profesi insinyur itu apa ya pak kalau kayak saya kan di birokrasi pak itu gak bisa ya pak hampir semua pekerjaan keinsinyurian relatif dengan keinsinyurian diakui dan sangat jadi gak ada insinyur itu insinyur TI bisa dimana saja kan asal objeknya sistem terintegrasi pekerjaannya terkait desain instalasi dan improvement bisa diakui jadi gak ada pekerjaan yang gak diakui ya memang kalau nanti anda misalnya insinyur sipil ya anda gak akan diakui kalau mengerjakan pekerjaannya insinyur TI jadi nanti yang menilai juga orang-orang sebidang dekat kita ya pak terima kasih pak ya oke ada lagi pertanyaan pak kalau insinyur ada jurusan khusus pak iya kalau di UGM namanya program profesi insinyur kita ada tiga kalau di UGM sekarang program profesi insinyur yang di fakultas teknik terus ada program profesi insinyur yang ada di peternakan lalu ada program profesi insinyur yang ada di kehutanan berarti semua jurusan teknik nanti disatukan di program itu ya pak iya iya anda bisa baca-baca itu kalau itu di website-nya nanti gitu ada lagi kalau gak ada terima kasih oh iya itu ngisi itu butuh waktu saya kasih berapa lama jadi anda nulis saran ngekesan dulu kesan dan saran ikut kuliah ini silahkan apa saja bisa terkait dosen bisa terkait materi silahkan nanti kalau misalnya ke dosen lain juga gak masalah saya akan sampaikan saya akan sampaikan selamat menikmati